Intro 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 Jauh buh yung tikun Ayy Imfahkan Wajiban Kasjakarti Wannakakati Alwaliden Amfata yuhmiku Disini Yaitu Infak yang wajib Karena itu sebelumnya Ada ikhtiman Jadi Supaya kamu Supaya mereka Memperhatikan Rizki yang kami Berikan kepada mereka Untuk diinfakkan Supaya mereka Meninfakkan Jadi adanya ikhtiman tadi Infak disini Lalu mengandung makna Infak yang wajib Infakan wajib Yaitu Di dalam Al-Quran Perintah-perintah Di dalam Al-Quran itu Adalah perintah Allah Perintah Kalau perintah Allah Pasti semuanya wajib Ya tak? Pasti semuanya wajib Perintah Allah Perintah saya saja Wajib kau lakukan Ya apa enggak? Ya Tapi ini perintah Allah Jadi apa saja Kalau yang diperintah oleh Allah Khusus Intinya ini Adalah hukumnya Wajib Tapi karena Bahasa Arab Di dalam Perintah Allah itu Dengan bahasanya Yang sangat tinggi Dan penuh gremer Penuh sastra Ahli bahasa Yang punya Ilmu Nahlu yang sangat tinggi Jadi dari Tingginya mereka Memahami Lika-liku bahasa Arab ini Dengan gremernya Dari Al-Quran Yahlu itu tinggi Ulama-ulama Ahli Nahlu itu Lalu bisa membedakan Oh ini perintah wajib Ini perintah Sunan Ini perintah Mubah Seperti Ulu Wasyurabu Mirriz Dillah Ulu Wasyurabu Mirriz Dillah Itu kan perintah Makanya Kalau sekalian Daripada Rizki Yang datang Daripada Allah Kan perintah Allah Berarti wajib Tapi Di dalam Bahasa itu Susunan kalimatnya Menurut Nahmunya Tidak akan Memberikan Gremer Yang menunjukkan Bahwa ini Perintah wajib Seperti tadi Kalau tadi kan Ada kepastian Pertama-tama Ada jar Majur Sebelum Kalimat Perintah Yang menurutkan Makna Kalau jar Majur Jatuh Sebelum Kata Kejar Itu Mengandung Makna Ada Iktimah Iktimah Ada Perhatian Yang Sangat Sehingga Kalimat Yang jatuh Sesudahnya Dimaknakan Kepada Sesuatu Kewajiban Nah Di dalam Kuru Wasyabu Tidak ada Seperti kalimat Yang diucapkan Sini Tidak ada Jarmah Jumur Sebelumnya Lalu kalimat Ini Mengandung Makna Wajib Dari Imfak Yang diperintahkan Itu Yang mereka Lakukan Daripada Imfak Itu Adalah Imfak Wajiban Imfak Wajiban Imfak Yang dikeluarkan Itu Hukumnya Wajib Jadi Wajibnya Kepada Sapa Wajibnya Kepada Zakat Jadi Zakat Itu Hukumnya Wajib Apalagi Yang Wajib Ini Yang Diimfak Kan Yang Dikeluarkan Daripada Harta Membayar Membayar Nazar Betul Membayar Nazar Membayar Apa Lagi Hah 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 Kalau Membayar Kita Bukan Imfak Membayar Si Dia Apa Lagi Membayar Dia Hah Ini Belum Yang Berhubungan Dengan Zakat Lalu Kemudian Ada Infak Yang Juga Wajib Selain Daripada Harta Yang Diberikan Itu Yang Diberikan Rizki Kepada Kamu Yang Harus Dikeluarkan Yang Wajib Dikeluarkan Nafak Nya Yang Diimfakkan Daripada Harta Yang Diberikan Kepada Kamu Itu Yaitu Memberikan Infak Kepada Kepada Kedua Orang Tua Wajib Hukum Jadi Kamu Kalau Dapat Sudah Mengajar Ada Dapat Isi Waktu Gantinya Kecil Dibagi Tua Rp50.000 Rp50.000 Rp25.000 Kasih Istri Kami Rp25.000 Kirim Peser Kepada Kedua Orang Kamu Karena Rp50.000 Itu Orang Yang Mengerti Agama Jadi Bukan Semuanya Menurut Kemampuan Tapi Hukumnya Memberikan Nafakan Kepada Kedua Orang Tua Itu Adalah Wajib Walaupun Dia Tanya Waw Nya Banyak Kau Kirim Duh Rp50.000 Paham Walaupun Rp10.000 Karena Orang Tua Dia Sangat Menerima Mampuan Dari Kamu Itu Dia Tambah Lalu Mendoat Kamu Sehingga Gaji Kamu Bisa Naik Riski Kamu Bisa Tertambah Anul Kasihan Anak Saya Mungkin Rizkinya Sedikit Ya Kau Kirimannya Suma Rp25.000 Lalu Setelah Gantinya Dua Juta Kirimannya Tetap Rp25.000 Lalu Kasihan Semoga Tuhan Ya Eh Sumpah Nipu Jadi Itu Menurut Imam Sohi Bahwa Memberikan Infat Uang Belanja Kepada Kebohanan Itu Hukumnya Wajib Kepada 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 Kepada